Pemerintah telah resmi mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM pada Jumat 30 Desember 2022. Keputusan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pencabutan PPKM disebut tidak dilakukan secara tiba-tiba dan tanpa perhitungan yang matang. Presiden Jokowi Dodo bilang keputusan tersebut diambil berdasarkan kajian yang dilakukan selama 10 bulan. Menurut Jokowi pencabutan PPKM ini bukanlah untuk gagah-gagahan, tapi memang sudah dikaji selama bulan terakhir. Menurut dia, baiknya penanganan COVID-19 tercermin dari angka bad occupancy rate, positivity rate, dan angka kematian nasional. Angka-angka indikator tersebut telah berada di bawah standar organisasi kesehatan dunia. Lebih lanjut, Jokowi berharap dengan telah dicabutnya PPKM. Perekonomian nasional dapat tumbuh di atas 5 persen secara tahunan. Ini melanjutkan tren pertumbuhan pada tahun ini yang diwarnai oleh berbagai ketidakpastian ekonomi global. Sebelumnya, Jokowi mengatakan, walau pemerintah telah memutuskan pencabutan PPKM, bantuan sosial atau bansos tetap dilanjutkan. Bansos selama PPKM akan dilanjutkan pada tahun 2023. Bantuan vitamin dan obat-obatan tetap tersedia di vaskes yang ditunjuk, jelas Jokowi. Ia juga menyampaikan beberapa insentif pajak juga akan dilanjutkan walau PPKM tak lagi diperlakukan. Banyak Banyan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bukan untuk gagah-gagahan Tapi memang kajian selama 10 bulan terakhir Angka-angka menunjukkan Bahwa kita bisa mengendalikan COVID-19 Angka poor, positivity rate kita Semuanya di bawah angka kematian Semuanya di bawah standar WHO Sehingga kemarin kita putuskan di akhir tahun PPKM dicabut Dan ini semoga bisa nanti Mendorong, mentrigger ekonomi kita Untuk tumbuh lebih baik dibanding tahun 2022 Terima kasih telah menonton